Siapa sangka Bupati Tasikmalaya, Ade Sukianto, ternyata bisa juga ngibing? Itu terlihat dalam pembukaan Pasanggiri Pencaksilat Sekabupaten Tasikmalaya di Desa Pus Pemukti, Kecamatan Cikelontang, Senin 19 Agustus 2019. Gerakan Ade saat ngibing tak jauh beda dengan para pelaku kesenian yang terbiasa ngibing. Luwes, gerakannya seirama dengan musik. Aksi ngibing orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya ini mampu menghangatkan suasana. Apalagi saat Ade memberi saweran beberapa lembar uang 100 ribuan. Ade mengapresiasi Pasanggiri Pencaksilat Sekabupaten Tasikmalaya ini karena menjadi bukti bahwa kesenian daerah sampai sekarang masih ada dan tetap hidup di masyarakat. Sebagai salah satu ikhtiar dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian-kesenian daerah, Ade menyebutkan Pemkap Tasikmalaya akan memberikan perhatian lebih kepada para pelaku seni. Komitmen bahwa tahun 2020 dalam rancangan APBD yang sekarang kita adakan pembinaan untuk para seniman atau lebih kepada lingkung seni-lingkung seni ke daerahan. Apakah itu dalam bentuk pembinaan ataupun mungkin penyelenggaraan, bantuan, event-event agar ini tetap hidup dalam masyarakat. Insya Allah kita agendakan. Aksi Ngibing Bupati Tasik ini bukan sekedar Ngibing, tapi memperlihatkan bahwa ia yang saat ini diamanahi sebagai pemimpin tetap menyatu dengan rakyat. Ade berbicara melalui isyarat Ngibing bahwa tak ada sekat antara dirinya dengan rakyat. Semua bergerak dalam irama yang sama dan setiap orang menjalankan kewajibannya dengan baik. Tidak akan ada Ngibing yang menyenangkan bila para nayaga atau pemain musik tidak seirama dalam setiap ketukan. Terima kasih telah menonton!